Setelah penantian panjang selama 17 tahun, trofi juara Liga 1 Indonesia akhirnya kembali ke pangkuan Persija, Jakarta. Untuk rayakan momen bersejarah ini, Sabtu pagi konvoy arak-arakan juara pun digelar pendukung setiap Persija, Jack Mania. Dimulai dari pintu satu stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, antusiasme Jack Mania ini memang luar biasa. Sejumlah atribut dari tim macan kemayoran ini juga tak ketinggalan, jadi dekorasi utama dalam rangkaian konvoy. Yael-yael kebanggaan Persija pun lantang terdengar di sepanjang jalan. Tak hanya Jack Mania saja, para pemain Persija mulai dari tim senior, tim U19 dan tim U16 juga tentunya tak ketinggalan dalam konvoy ini. Sang trofi pun dielulukan dari atas bus bertingkat yang jadi pusat perhatian rangkaian konvoy. Mungkin meriah ya, tapi yang paling penting adalah mensyukuri. Dan mensyukuri kepada Tuhan bahwa apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Jakarta, Persija, Jack Mania, masyarakat Jakarta telah terkabulkan. Bukan hanya Piala Liga, kita telah menjuarai tiga kejuaraan. Di Malaysia kita juara, Piala Presiden kita juara, Liga 1 kita juara. Hari ini itu hanya ingin konvoy menunjukkan kebersamaan dengan masyarakat Jakarta, terutama Jack Mania. Bahwa kemenangan ini milik mereka, Persija milik mereka, Persija menyatukan kita. Dari Senayan, masa bergerak menuju Jalan Sudirman, Patung Kuda, hingga berakhir di Balai Kota DKI Jakarta. Dan akan disambut oleh Gubernur DKI Anis Baswedan. Pihak kepolisian memperkirakan ada sekitar 150 ribu peserta yang ikut dalam selebrasi kemenangan Persija tahun ini. Untuk itu selain pengamanan dari pihak kepolisian, sejumlah pengalihan lalu lintas pun turut dilakukan secara situasional. Mulai pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang ini. Tabila Putri, Jordi Yonatan melaporkan untuk NET.